Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Baris Krim Polri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Valery Budianto langsung dari gedung Baris Krim Polri. Valery sudah 6 jam diperiksa apakah Firly Bahuri sudah ada tanda-tanda selesai menjalani pemeriksaan hari ini? Ya Vera, kami tadi baru saja mencoba untuk masuk dan juga naik ke lantai 6 tempat pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dilakukan. Tepatnya di ruangan DTP Kor Baris Krim Polri dan kalau misalnya bisa kami sampaikan cukup ada perbedaan dibandingkan pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada pemeriksaan selanjutnya biasanya untuk lantai 6 ini dipenuhi oleh pengawalan yang kala itu masih menjaga Firly Bahuri. Namun di pemeriksaan kali ini begitu tiba tadi Firly Bahuri juga tidak didampingi oleh banyak pengawal hanya satu ajudan dan kondisi keamanan di lantai 6 ini sangat sepi tidak ada pengawalan secara khusus. Dan oleh karena itu kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah pihak dan sepertinya nanti apabila memang Firly Bahuri sudah selesai menjalankan pemeriksaan terlepas dia akan ditapkan sebagai ditahan atau tidak maksud kami. Dia akan langsung turun ke bawah melalui pintu utama dan juga akan melewati kami awak media sebagaimana tadi pagi ya tiba di gedung Baris Krim Polri tidak menggunakan jalur lain maupun pintu lain sebagaimana dalam pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Dan hal ini juga sebenarnya sudah dijanjikan oleh kuasa hukum dari Firly Bahuri Ian Iskandar begitu ia selesai diperiksa pada tanggal 1 Desember lalu dan juga pagi tadi ketika kami melakukan wawancara dengan beliau. Ian menyatakan bahwa Firly ini akan kooperatif tidak akan lagi bersembunyi ia akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dalam hal ini memenuhi panggilan dari penyidik yang sudah 4 kali 2 kali sebagai tersangka dan juga 2 kali sebagai saksi. Dan oleh karena itu apabila memang nanti ada hasil dari pemeriksaan tentunya nanti Firly akan menaati apapun proses hukum yang berlaku. Namun yang menjadi pertanyaan apakah dari penyidik ini akan menahan Firly Bahuri karena kalau misalnya kita berkaca pada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya biasanya suatu tersangka ini langsung dilakukan penahanan paling tidak di hari yang ditetapkan sebagai tersangka maupun misalnya di pemeriksaan kedua kali ini. Namun kalau misalnya kita melihat dari pernyataan sejumlah pihak misalnya dari Kapolri kemudian juga dari penyidik baik itu gabungan penyidik dari PMJ dan juga Baris Krim Polri sepertinya menyatakan hingga saat ini penahanan masih belum perlu untuk dilakukan dan juga masih ada alasan-alasan yang kuat. Bahkan dari Kapolri juga menyatakan bahwa harus mengikuti dan juga untuk kewenangan penahanan merupakan kewenangan dari penyidik. Oleh karena itu kita akan sama-sama nantikan kalau memang ternyata hari ini Firly Bahuri juga masih belum ditahan berarti penyidik ini percaya. Kalau misalnya Firly Bahuri tidak akan mengulang perbuatan dirak pidana, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan kabur ke luar negeri, dan juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan lainnya kooperatif mengikuti proses penyidikan ini hingga nanti dilakukan pelimpahan kekejaksaan tinggi bahkan kepersidangan. Kita akan sama-sama nantikan, Vera, bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini Firly Bahuri sebagai tersangka untuk yang kali kedua dan apakah ia akan ditahan atau tidak. Sementara demikian kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Valery Budianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.